Intro Polsek Ubud, Buin ngejuk pelaku, anidemen ngemaling sepide montor di kecamatan Ubud. Ada papat pelaku ane juke, mekejang modosne ngemaling montor, ane seregne nunyantel kensing mekunci setang. Kapolsek Ubud AKP Gede Sudiat Majenuturang, awalne ada laporan toris ane madan Gilbert Palentine James Johnson, ane kehilangan montor NMEX DK5154 ABY pas parkir Sisen Rurungi, Banjar Panestanan Kaje, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kianyar, Dugas Hari Selasa 16 Maret 2021. Torisi ento nak nyewo montor NMEX sekne yawan atmaje, langsung polisi ne ngadang penyelidikan. Uli penyelidikan ni ento polisi man ciri pelaku ane madan niko di Denpasar Selatan. Sajan Gati, ya polisi ne neket dikosne pelaku, saget bertepukine NMEX ane maan paling nge. Nah, ken polisi ne niko ngaku pas ngemaleng anak opine teken timpalne ane madan Julie Rubianto 23 tahun alias Bobi ajake Alvin Dwi Cahyo 22 tahun. Ajake me kedua masih akhirne juke ken polisi ne. Akape sudiat maje ngorang, ajake tetelu ento sube kerjasama pas ngemaleng montor. Ade ane ngopin nyorok, ade ane ningalin situasi di lokasi. Sajan je karma pale, ternyata ia betang kepe, niko liu ngaku man ngemaleng motor. Tain masih maling sepede montor NMEX di Tongos Parkir Pondok Rio House di Jalan Katik Lantang, Banjar Katik Lantang, Desa Singakerte, Kecamatan Ubud, Kianyar, Duga 1 Maret 2021. NMEX DK 2791 TI, to awalne nak sewane kentorise uli Rusia, ane madan Dilara Vakolova, sekne ketut suteje. Pas ngemaleng NMEX DK 2791 TI ento, niko ngemaleng ajake timpalne ane madan Deni Kiki Setiawan. Deni masih sube tangkepe ken polisi ne. Niko ternyata milu dadi sindikat curanmor di Bali. Ye ngaku man ngemaleng di enam belas lokasi. Ane sasare, sepede montor seregne nyentel, ajak ane sing mekunci setang. Polisi ne subenepukin delapan barang bukti. Jani kuang bin kutus barang bukti, ane konden sitane. Montore ane paling ngeento, adepe mudah-mudah di Bali, sampe ke Bima. Uli hargane 1,5 juta rupiah, sampe 4 juta rupiah. Bin misi malsuang KTP, apange aluan ngadep montor hasil paling ane sejak bulan November 2020. Jani ajake makepatpat, kajet pasal 363 ayat 1 ke 4 KWAP indik pencurian dengan ancaman bogolan pitung tiban. Tim Bali Ekspres ngelaporang.